selamat menikmati Pertanyaan kami Inang, bagaimana tanggapan Inang tentang sentralisasi keuangan yang akan dilaksanakan di tubuh HKBP Inang? Ya baiklah buat kita semua yang mungkin bisa mengikuti wancara ini dari kami, saya sendiri, dan teman saya di sini. Jadi, menurut saya begini, kalau dari segi usia, pelayanan, saya sendiri sebentar lagi mempensiun. Tetapi saya bangga kalau pimpinan di priode ini boleh berpikir baik dengan HKBP masa depan. Karena saya menganggap bahwa sentralisasi ini akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang klasik yang selama ini boleh kita tahu bersama, walaupun sebenarnya kita sulit untuk memperbincangkannya secara umum. Karena itu adalah merupakan salah satu beban bagi kita. Barangkali, dan yang pasti, menurut saya, Opuyeporus dengan pimpinan HKBP telah merenungkan ini sebegitu lama. Maka, dengan perenungan itu, untuk periode ini ada keberanian yang full untuk bisa memantapkan langkah kita, HKBP, Ruas dan Parhalado, dan seluruh pelayan full time untuk ikut mendukung program ini, supaya bisa nanti kita tetapkan melalui Sino di Godang, dan ini boleh dilakukan dalam waktu dekat. Dalam arti begini, saya sendiri sebagai seorang pendeta yang sudah mau memasuki masa pensiun, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya ini boleh tercipta dengan baik, boleh terjadi dengan baik, dengan satu keyakinan, supaya generasi-generasi kita terkemudian boleh menikmati bagaimana indahnya pelayanan-pelayanan di HKBP. Karena bisa semua menjangkau secara bersama-sama, karena memang jujur tidak lagi dicekoki dengan rasa kekhawatiran, dengan kesejahteraan, atau sebagainya. Begitu kira-kira. Jadi kita optimis, Enang, ya. Kita optimis bahwa sentralisasi ini layak dilakukan HKBP, Enang, ya. Iya. Sebagai preses dari distrik tiga humbang, Enang, berapa persen Enang yakin bahwa sentralisasi ini memang akan menjadi jawaban dari permasalahan klasik yang seperti Enang sampaikan tadi yang terjadi di HKBP, dan tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru? Saya berangkat dari pengamatan saya tentang upaya tim kaji sentralisasi keuangan HKBP, yang boleh memberikan saya sebuah keyakinan yang lebih baik bahwa sentralisasi keuangan HKBP ini boleh kalau saya katakan ya 100%, 100% bahkan lebih. Karena apa? Ini bukan kajian satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Ini bahkan sudah sampai satu tahun dan melibatkan semua-semua yang bisa memperhatikan HKBP sekarang dan ke depan. Jadi saya tidak ragu. Jujur, saya tidak ragu. Dan dengan keyakinan, semasa di priorisasi saya ini, di priorisasi saya ini, itu akan tercipta dengan baik, akan terjadi dengan baik. Nah, saya salah satu preses dari 32 preses sekarang, boleh mengatakan bahwa memang ini adalah sungguh-sungguh harus kita doakan bersama, karena opaya porus dengan pimpinan kita yang lain, sekjen, kadep, dan 32 preses itu pun sebenarnya sudah menetapkan ini menjadi topik doa, topik doa bersama, bersama-sama dengan jemaat. Apalagi sudah dilakukan seperti ini, sosialisasi. Begitu kira-kira, Dek. Terima kasih, Nang, untuk waktunya bincang-bincang bersama kami. Demikian, teman-teman, bincang-bincang kita dengan Enang Preses, Pendeta Damina Lumban Syantar. Shalom. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.